Intro Kapal kayu mencurigakan diamankan lantamal 13 Tarakan Seluruh masyarakat Indonesia peringati hari lahirnya Pancasila Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda Edisi Rabu 1 Juni 2022 Bersama saya Dimposinaga Dan saya Aisy Gunadi Dua berita utama tadi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Tim gabungan pangkalan utama TNI Angkatan Laut lantamal 13 Tarakan Berhasil menangkap kapal kayu yang membawa muatan ballpress ilegal Dari penangkapan ini sebanyak 116 karung ballpress tanpa dokumen resmi diamankan Selain itu 4 anak buah kapal ABK diindikasi menggunakan narkoba Kapal kayu bernama KM Fauzan ini membawa muatan barang-barang tanpa dokumen resmi Sehingga terpaksa ditangkap dan diamankan tim gabungan lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara Dari hasil pemeriksaan tim gabungan Kapal kayu KM Fauzan berisikan 116 karung ballpress dan sejumlah muatan lainnya Seperti 44 karung gula, teh, makanan kaleng, dan lainnya Komandan lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi Mengungkapkan kapal kayu tersebut ditangkap karena tidak memiliki dokumen resmi untuk muatan ballpress dan lainnya Rencananya seluruh muatan ilegal dari negara tetangga Malaysia tersebut Akan dibawa menuju Malinau dengan menggunakan jalur laut perairan sungai Nyamuk Nunukan Bermuatan ilegal yaitu kapal KM Fauzan yang memuat 116 karung pakaian bekas di perairan sungai Bebatu, Kampung Tanah Tidung Pada tanggal 27 Mei 2022 hari Jumat sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia bagian tengah Bertempat di perairan Bebatu Juga ada satu kapal lagi itu namanya KM Lumba-Lumba Juga bermuatan ballpress Selain mengamankan barang bukti 116 karung ballpress ilegal tim gabungan lantamal 13 Tarakan Juga memastikan 4 orang dari 5 anak buah kapal mengonsumsi narkoba jenis sabu Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Hari ini 1 Juni 2022 masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila Peringatan hari Pancasila ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk mengingat kembali Bahwa Pancasila merupakan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia Pancasila merupakan sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia Yang artinya menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan Untuk itu seluruh komponen bangsa harus berkomitmen memperingati hari lahir Pancasila Sebagai bagian dari hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Sufian Agus mengatakan Upacara peringatan hari lahir Pancasila Yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilakukan secara daring Dan ikuti oleh seluruh provinsi termasuk Kalimantan Timur Sufian Agus juga mengatakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila ini Merupakan sebuah momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila Sebagai ideologi bangsa Seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda Juga berkewajiban untuk mempertahankan ideologi Pancasila Yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia Pemersatu bangsa Indonesia Kita wajib mengikuti hari lahirnya Pancasila ini Untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan-perjuangan daripada Pejuang-pejuang kita mempertahankan ideologi kita Pancasila ini Dan khusus sebagai pemuda Yang selama ini memang kita lihat Pemuda ini Rentan ya terhadap Paham-paham luar Jadi Mereka perlu mengingat kembali Bahwa ideologi Pancasila ini Alat pemersatu bangsa yang luar biasa Luar biasa Tidak ada yang bisa mengalahkan ideologi Indonesia ini Ini adalah Pancasila Lebih lanjut Sufian Agus menambahkan Adanya Bineka Tunggal Ika Keberagaman yang ada di Indonesia Dapat bersatu karena adanya ideologi Pancasila Sehingga seluruh masyarakat khususnya generasi muda Harus bangga dengan ideologi yang dimiliki Indonesia Dan tidak mudah terpengaruh Dengan ideologi-ideologi lain yang ada di luar Pancasila Elma Aziz dari Kota Samarinda Melaporkan Saudara menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah Sama halnya dengan menjaga persatuan Indonesia Untuk itu seluruh masyarakat Indonesia Yang terdiri dari suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam Memiliki tanggung jawab yang sama Dalam upaya melestarikan budaya daerahnya Indonesia Indonesia Berupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman Mulai dari suku, budaya, hingga agama Meski memiliki berbagai perbedaan Namun masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa Bahkan keberagaman budaya yang ada Melekat di setiap cengkal nusantara Indonesia Salah satu upaya dalam menjaga persatuan bangsa Yakni dengan melestarikan budaya daerah Sehingga budaya dari nenek moyang dan leluhur kita Dapat dikenal oleh generasi selanjutnya Langkah melestarikan budaya di seluruh nusantara Harus terus dilakukan Tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tibur Contohnya budaya kutai Yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Seorang budayawan, Aji Komara Mengatakan kebudayaan kutai Yang ada di Kesultanan Kutai Kartanegara Adalah salah satu contoh nyata Sebuah budaya yang harus dikenalkan Dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda Jangan sampai kebudayaan daerah yang hanya dimiliki kutai ini Tergerus oleh waktu dan tidak dikenal oleh masyarakatnya Ya ini sebenarnya satu gerakan yang positif ya Bagi generasi muda yang cinta akan budayanya sendiri Di satu sisi kita juga harus melihat secara global Bahwa Indonesia ini juga bagian dari Multikulturalisme Artinya disitu juga berlomba-lomba orang untuk Mengakui, ingin diakui secara budaya Nah ini juga dirihat oleh para generasi muda Bagaimana kami ini diakui juga sebagai bagian dari budaya Mengatakan bahwa harus bicara mengenai sila ketiga Pikir sebelum dari sila ketiga pun sudah ada upaya untuk Saling-saling berdamai Berdampingan hidup bersama Jadi di kutai ini juga beragam Kita lihat saja sebenarnya bukan hanya Ini apa Sebagai simbol-simbol yang ditampilkan Kita perhatikan juga dalam budaya kutai Banyak sekali unsur-unsur budaya lain yang masuk Nah ini sebenarnya Bukan menjadikan bahwa kutai itu Tidak punya budaya Tapi justru dia berusaha untuk memasukkan budaya-budaya luar Simbol-simbol itu ke dalam budaya mereka Artinya kan tidak ada persinggungan apa-apa Banyak gerakan upaya melestarikan budaya yang ada di kutai kata negara Salah satunya yang dilakukan komunitas pelestarian tari asli kutai ini Pengurus komunitas budaya Alfionita Budiaris Mengatakan komunitas ini merupakan satu wadah Untuk mengajak generasi muda kutai Dalam menjaga dan melestarikan tarian Dan kesenian asli dari kutai kata negara Dari pelestarian ini saya mengajak teman-teman itu awalnya dari sekolahan Kak Jadi dulu karena bingung siapa teman-temannya Jadi mengajak teman-teman di sekolah untuk bergabung di komunitas tari ini Nah kebetulan komunitas ini juga sering mengadakan tari masal Seperti itu jadi dari pelestarian itu Teman-teman bisa terjun ke seni pertunjukan Masih banyak generasi muda yang peduli dengan pelestarian budaya kutai Salah satunya Anissa Meski bukan berasal dari suku kutai Namun ia sangat menyukai budaya kutai seperti tari Jepen Anissa mengatakan melestarikan budaya merupakan tugas bersama Bukan hanya satu suku, ras maupun agama Setiap individu bisa mengenalkan dan melestarikan budaya daerah manapun ke masyarakat luas Orang tua saya kan asalnya dari Jawa ya pendatang ke sini gitu Nah kebetulan saya lahirnya juga di sini Jadi pengen ikut melestarikan tarian yang ada di sini Kebetulan saya ikuti tari Jepen dan saya minat banget untuk ikut tari Jepen itu Mempelajari suatu budaya bukan berarti mengesampingkan budaya yang lain Karena budaya yang ada di setiap daerah merupakan wujud warisan yang tak ternilai harganya Dengan menjaga dan melestarikan setiap budaya Sama halnya dengan mengimplementasikan sila ketiga Pancasila Yakni Persatuan Indonesia Sebab dengan Bhinneka Tunggal Ika Keberagaman kita akan semakin merekatkan persatuan bangsa Seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila Yang merupakan peringatan bagi segenap komponen bangsa Agar kembali memahami dan menjaga nilai-nilai Pancasila Lalu bagaimana masyarakat Provinsi Kalimantan Timur memperingati dan memaknai hari lahir Pancasila Kita saksikan dalam Fox Pop berikut ini Pancasila selama ini sudah bisa membuktikan bagaimana bisa mempersatukan bangsa Indonesia Yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa Bahkan geografis yang berbeda Berbeda-beda terpisah-pisah Menyatu menjadi sebuah bangsa dan negara yaitu bangsa Indonesia Nah jadi kita sebagai masyarakat Sebenarnya makna dari Pancasila itu kan sangat bagus sekali ya Terkait dengan agama, kerukunan bermasyarakat Jadi memang kita sebagai masyarakat ya harus cinta Harus betul-betul menerapkan apa yang ada di slogan daripada Pancasila tersebut Peringatan pada hari ini, tanggal 1 ini Bahwa kita Apa namanya Sebagai warga negara Pemulik Indonesia Kita wajib mengikuti Hari lahirnya Pancasila ini Untuk mengingat kembali Bagaimana perjuangan-perjuangan Daripada Pejuang-pejuang kita Mempertahankan ideologi kita Pancasila ini Ada dua hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila Tengah melumpur Nilai kehidupan masyarakat Faktor ini Mempengaruhi kehidupan kita Akibat Mungkin Kemijakan pemerintahan kita masih dirasakan Tidak mencerminkan Nilai-nilai Luhur Pancasila Yang saya maksud adalah Keadilan Pemerataan Dan faktor keteladanan Oleh karena kita Terus berharap Pemerintah menghadirkan Prinsip-prinsip Keadilan Pemerataan Dalam konteks kebijakan Pemerintahan Dan faktor keteladanan Keperintahan Pancasila Diresmikan menjadi dasar Negara Indonesia Yang berupa ideologi Atau cita-cita Paham Serta pegangan hidup Yang wajib digunakan Sebagai pandangan Dalam bermasyarakat Oleh rakyat Indonesia Nilai-nilai Pancasila Sangat penting Bagi bangsa Indonesia Karena dengan nilai-nilai Pancasila inilah Masyarakat Indonesia Dapat bersikap Serta bertindak Sesuai dengan Karakter bangsa Indonesia Itu sendiri Namun Di era globalisasi ini Di era 4.0 ini Linai-nilai Pancasila Sudah mulai pudar Sehingga Menyebabkan Munculnya Berbagai masalah Yang kita lihat Di sekitar kita Untuk itu Diperlukan Sebuah usaha Yang dilakukan Untuk menumbuhkan Kembali Nilai-nilai Luhur Pancasila Ponding Father kita Bapak Insinyur Surukarno Sangat luar biasa Merangkum Adat istiadat Budaya Suku Keyakinan Dan Keanekaragaman Yang ada Di Tanah Indonesia Ini Di Nusantara Ini Melalui Falsafah Maka Ataupun Ideologi Negara Yang sangat Luar biasa Yaitu Pancasila Yang mana Hari ini Bangsa Indonesia Selesara Bersama-sama Dan memberikan Kado istimewa Sehingga Pada kesempatan Hari ini 1 Juni Ditetapkan Sebagai Hari Lahir Pancasila Hari Hari lahir Pancasila Pada 1 Juni 2022 Menjadi Momentum Bagi Semua Elemen Untuk Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal ini Juga Selaras Dengan Perjuangan Para Prajurit TNI Yang Senantiasa Menjaga Kedaulatan Negara Dan Menegakkan Nilai-nilai Pancasila Di Wilayah Perbatasan Negara Khususnya Di Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara Memiliki Wilayah Geografis Yang cukup Dinamis Karena Berbatasan Langsung Dengan Malaysia Yang Sangat Rawan Terhadap Berbagai Ancaman Mulai Dari Ancaman Perusakan Atau Pemindahan Patok Batas Negara Infiltrasi Asing Pelintas Batas Tradisional Bahkan Ancaman Kejahatan Transnasional Seperti Ilegal Logging Ilegal Mining Perdagangan Ilegal Peredaran Narkotika Hingga Perdagangan Manusia Untuk Itulah Para Prajurit TNI Hadir Dan Menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga Keutuhan Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Malaysia Pengamanan Di Wilayah Perbatasan Pun Semakin Diperketat Untuk Mencegah Terjadinya Kegiatan Ilegal Terlebih Masih Banyak Jalur Tikus Di Batasan Yang Berpotensi Menimbulkan Aksi Infiltrasi Asing Dengan Memanfaatkan Jalur Tersembunyi Untuk Melancarkan Modus Operandi Yang Cukup Kompleks Dan Rumit Para Prajurit TNI Yang Bertugas Di Wilayah Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan Utara Tersebar Di Seluruh Pos-pos Pengamanan Perbatasan Dan Secara Rutin Melaksanakan Tugas Patroli Untuk Menemukan Menjaga Dan Memelihara Patok Batas Agar Tidak Hilang Dan Tidak Bergeser Dengan Kata Lain Wilayah Perbatasan Negara Menjadi Aspek Vital Dan Strategis Pengamanan Sebagai Wujud Kehadiran Negara Untuk Menciptakan Rasa Aman Dan Nyaman Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bermukim Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia Prajurit TNI Yang Bertugas Pengamanan Perbatasan Melaksanakan Tugasnya Bukan Saja Menegakkan Aturan Tetapi Juga Melaksanakan Pembinaan Teritorial Di Daerah Perbatasannya Masing-masing Karena Itu Dengan Metode Pembinaan Teritorial Ini Bisa Melaksanakan Komunikasi Sosial Sehingga Masyarakat Bisa Kita Bina Dalam Kehidupan Sosial Demikian Juga Dalam Meningkatkan Taraf Hidupnya Di bidang Ekonomi Bisa Kita Arahkan Untuk Bertani Bercocok Tanam Yang Lebih Baik Lagi Dalam Melakukan Pengamanan Perbatasan Negara Para Prajurit TNI Tidak Jarang Menemukan Berbagai Rintangan Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Serta Sulitnya Medan Menuju Garis Perbatasan Dengan Karakteristik Wilayah Perbatasan Pedalaman Dan Wilayah Perbatasan Pesisir Menjadi Salah Satu Tantangan Prajurit Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI Meski demikian Keterbatasan Yang ditemui Tidak sedikitpun Menyurutkan Semangat Para Pasukan Pengamanan Perbatasan Untuk Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara Prajurit Prajurit TNI Tidak Tidak Hanya Sekedar Memastikan Wilayah Perbatasan Aman Dari Gangguan Kedaulatan Negara Di Sisi Lain Prajurit TNI Juga Mengemban Tugas Untuk Menegakkan Nilai-nilai Pancasila Dan Rasa Cinta Tanah Air Di Tengah Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Perbatasan Negara Tugas Mulia Ini Dilakukan Dengan Terlibat Aktif Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Hingga Secara Konsisten Menanamkan Rasa Cinta Tanah Air Dan Melestarikan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Di Perbatasan Mulai Dari Anak Kecil Remaja Hingga Orang Tua Agar Mereka Tetap Merasa Menjadi Bagian Dari NKRI Memang Geografi Sepanjang Perbatasan Wilayah Indonesia Dan Malaysia Terutama Di Tidak Bisa Kita Hindarkan Sangat Bervariasi Itu Juga Menjadi Kendala Tetapi Bukan Berarti Tidak Bisa Kita Laksanakan Nah Karena Itu Prajurit Yang Melaksanakan Tugas Di Pengang Perbatasan Ini Dia Ada Inisiatif Improvisasi Dan Sebagainya Sehingga Pelaksanaan Tugas Itu Tetap Masih Bisa Kita Laksanakan Yaitu Melalui Patroli Patroli Di Seluruh Sepanjang Perbatasan Dan Mereka Juga Melaksanakan Pembinaan Baik Itu Jaring Intel Maupun Informan Dengan Harapan Ini Bisa Sebagai Tirai Atau Masyarakat Di Perbatasan Itu Bisa Sebagai Tirai Hidup Bagi Bagi Kita Baik Itu Dalam Rangka Kehidupan Sosial Maupun Dalam Aspek Pertahanan Dan Keamanan Trajuri TNI Merupakan Komponen Utama Bangsa Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Yang Seringkali Bersentuhan Dengan Dinamika Persoalan Di Wilayah Perbatasan Di Tangan Mereka Ada Harapan Besar Bangsa Indonesia Untuk Menjaga Nasionalisme Warga Perbatasan Prajurit TNI Di Perbatasan Merupakan Cerminan Keamanan Nasional Dan Kedaulatan Negara Yang Wajib Dijaga Kepada Seluruh Prajurit Saya Yang Bertugas Di Daerah Perbatasan Saya Berharap Tidak Terjadi Pelanggaran Baik Itu Pelanggaran Sosial Budaya Maupun Pelanggaran Hukum Seluruhnya Tetap Patuh Dan Taat Kepada Norma-norma Hukum Adat Hukum Positif Maupun Hukum Yang Ada Di Sepanjang Perbatasan Selanjutnya Kepada Masyarakat Saya Berharap Adanya Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat Sehingga Bisa Terjalin Komunikasi Yang Baik Kemudian Juga Dapat Memanfaatkan Semua Prajurit Yang Ada Di Perbatasan Itu Dalam Rangka Membantu Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraannya Dan Juga Bersosialisasi Berasimilasi Untuk Terus Meningkatkan Budaya Di daerah-daerah Perbatasan Pedalaman Kepada Pemerintah Daerah Saya Berharap Bisa Memanfaatkan Baik Itu Prajurit Yang Bertugas Di Sepanjang Perbatasan Maupun Satuan-satuan Teritorial Baik Itu Kodim Maupun Korem Sehingga Tujuan Pemerintah Daerah Terutama Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dapat Juga Dilaksanakan Dan Satuan TNI-AD Bisa Membantu Secara Nyata Di Lapangan Demikian 1 Juni Merupakan Hari yang Bersejarah Bagi Bangsa Indonesia Untuk Memperingati Hari Lahir Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Peringatan Ini Pun Diharapkan Semakin Memperkokoh Nilai-nilai Pancasila Di Tengah Arus Modernisasi Indonesia Merupakan Negara Yang Terdiri Dari Beragam Suku Ras Golongan Agama Dan Kepercayaan Sudah Sepatutnya Bangsa Indonesia Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Pancasila Dan Semboyan Bineka Tunggal Ika Sebagai Pondasi Pondasi Ideologis Vital Bagi Bangsa Yang Multikultural Disamping Itu Pancasila Juga Merupakan Sebuah Filosofi Dan Pandangan Hidup Yang Merkatkan Segala Perbedaan Serta Menjadi Komponen Utama Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Baik Dalam Bidang Pendidikan Sosial Maupun Ekonomi Bangsa Wakil Gubernur Kalimantan Utara Jans Tipapadan Menilai Saat Ini Ketahanan Ideologi Pancasila Kembali Diuji Utamanya Di Tengah Era Globalisasi Yang Dialami Generasi Milenial Untuk Itu Dibutuhkan Upaya Konkret Dalam Mengaktualisasikan Nilai-nilai Pancasila Salah Satunya Dengan Menjadikan Pancasila Sebagai Dasar Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berkeindonesiaan Bagi Masyarakat Yang Berapa Perbasan Saya Kira Sama Sekali Tidak Diragukan Kenapa Karena Kemurnian Jiwa Dan Pikiran Mereka Sebagai Warga Negara Itu Tetap Putus Sepenuhnya Artinya Mereka Setia Pada Negara Ini Itu Kita Bisa Buktikan Dengan Seberat Berat Tantangan Mereka Mereka Tetap Setia Menjaga Negara Kita Tetap Setia Sebagai Warga Negara Di Dari Perbasan Lain Halnya Kalau Yang Berada Di Kota Justru Banyak Erosi Erosi Pancasila Itu Nah Ini Yang Saya Kira Yang Penting Diperhatikan Sehingga Kedepan Kita Harapkan Pancasila Itu Dihajar Dari Sekolah Sekolah Dari Usia Dini Sehingga Bisa Menjadi Konsep Diri Konsep Diri Sebagai Orang Indonesia Menjaga Dan Menguatkan Nilai Nilai Pancasila Dapat Dilakukan Dengan Pendekatan Budaya Dan Penguatan Sektor Pendidikan Serta Penegakan Hukum Terhadap Paham Ideologi Intoleran Yang Dapat Mengancam Pengamalan Nilai Nilai Pancasila Di Tengah Masyarakat Angki Yuda TVRI Kalimantan Utara Melaporkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Sejatinya Harus Dipahami Dihayati Dan Diamalkan Bersama Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Pancasila Juga Yang Menjadi Panduan Bagi Polres Bulungan Dalam Menjalankan Tugas Untuk Memberikan Pengamanan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar Menyampaikan Hari ini Tepat 1 Juni 2022 Adalah Hari Peringatan Pancasila Dimana Momen ini Sebagai Pengingat Kembali Nilai Nilai Luhur Pancasila Diketahui Bahwa Pancasila Merupakan Ideologi Negara Indonesia Pancasila Yang Berarti Dasar Negara Mengandung Pedoman Penting Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Menurut AKBP Ronaldo Maradona Siregar Setiap Masalah Yang Dihadapi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Akan Kembali Ke Pancasila Pihaknya Menambahkan Pancasila Juga Yang Menjadi Panduan Oleh Personel Polres Bulungan Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Polri Jadi Termasuk Dalam Pekerjaan Kami Sebagai Anggota Polri Poin-poin Dasarnya Secara Filosofi Juga Mengarah Kepada Hal Tersebut Jadi Apa yang Kami Kerjakan Di Sini Bersama Sama Dengan Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Yang Kami Layani Itu Juga Harus Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila Tersebut Di Ujungnya Di Endingnya Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Peringatan Hari Pancasila Yang Ke-76 Tahun AKPB Ronaldo Maradona Siregar Mengajak Masyarakat Kabupaten Bulungan Untuk Menjadikan Pancasila Sebagai Tuntunan Dalam Berbangsa Dan Bertanah Air Muhammad Aras Dari Bulungan Melaporkan Nilai Luhur Pancasila Menjadi Landasan Utama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Khususnya Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Berikut Akan Kita Simak Harapan Dan Sejumlah Pihak Pada Momen Hari Lahir Pancasila Gubernur Kalimantan Utara Dokter Anda Sajid Arifin Paliwang Isayengum Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila Pada Tanggual 1 Juni Semoga Semoga Pancasila Pancasila Sebagai Dasar Negara Kita Bisa Membawa Kita Yang Lebih baik Kedepannya Ya Dengan Yakin Bangga Pancasila Sebagai Perekat Persetuan Bangsa Saya Sebagai Wakil Gubernur Mengajak Kita Semua Setia Dan Taat Menjalankan Amanah Nilai-nilai Pancasila Dan Menikian Saya Ucapkan Selamat Hari Pancasila Tanggal 1 Juni 2022 Semoga Jaya Saya Atas Nama Komandan Korem 092 Maharajalila Brigjen TNI Rifki SEMM Mengucapkan Selamat Atas Lahirnya Hari Lahirnya Pancasila Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Rahmat Lindungan Dan Sehat Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pokok Kita Masing-masing Dalam Rangka Hari Lahirnya Pancasila Saya Juga Menghimbau Mari Kita Seluruh Masyarakat Kalimantan Utara Lebih Mencintai Lagi Pancasila Sehingga Terus Kita Tumbuh Suburkan Kecintaan Kita Kepada Pancasila Dan Republik Indonesia Yang Kita Cintai Merdeka Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 Saya Berpesan Kepada Anak Bangsa Untuk Tetap Menjaga Keberagaman Menjaga Keberagaman Bahwa Itu Tidak Bisa Dinafikan Itu Bagian Dari Hidup Kita Bersatu Kaltara Jaya Informasi lainnya Akan kami hadirkan Untuk Anda Usai jeda Pariwara Berikut Tetaplah Bersama kami Di Kalimantan Timur Hari ini Terima kasih Anda Masih Bersama kami Dalam Kalimantan Timur Hari Informasi Selanjutnya Mengenai Panganan Lokal Sebagai Sumber Gizi Terbaik Untuk Keluarga Akan kami Hadirkan Untuk Anda Selengkapnya Dalam Segmen Advertorial Berikut Ini Saudara Saudara Selain Selain kurang Akses Dari Makanan Bergizi Permasalahan Stunting Juga Juga Didasari Kurangnya Pengetahuan Para Ibu Mengenai Jenis Sumber Pangan Lokal Yang Memiliki Gizi Tinggi Untuk Itu Guna Memacu Pemanfaatan Pangan Lokal Tim Penggerak PKK Kutai Barat Menggelar Lomba Masakan Dari Bahan Pangan Lokal Sejumlah Ibu-ibu PKK Dari 12 Kecamatan Dikutai Barat Mengikuti Lomba Membuat Makanan Dari Bahan Lokal Atau Pangan Lokal Seperti Singkong Dan Sayur-sayuran Lainnya Yang Mudah Untuk Didapatkan Kegiatan Yang Digelar Di Gedung PKK Kutai Barat Ini Diikuti Antusias Perwakilan Ibu Dari Beberapa Kecamatan Pangan Lokal Digagas Untuk Mencegah Anak Mengalami Kekurangan Gizi Seperti Stunting Sehingga Pentingnya Pemenuhan Gizi Keluarga Dari Pangan Lokal Yang Mudah Untuk Didapatkan Di Lingkungan Sekitar Ketua PKK Kutai Barat Yayu Sri Rahayu Mengatakan Dengan Mengaplikasikan Bahan Baku Sederhana Seperti Singkong Ubi Jalar Sayuran Dan Ikan Bisa Diolah Menjadi Makanan Bergizi Disamping Itu Penyajian Modifikasi Sama Dalam Lomba Harapan Kami Dari Tim Penggerak PKK Melaksanakan Ini Adalah Untuk Meningkatkan Negeri Gizi Khususnya Untuk Ibu-ibu Atau Masyarakat Bisa Memotifikasikan Makanan-makanan Khususnya Bahan Baku Yang Ada Di Kutai Barat Kita Bahan Baku Dari Singkong Dan Sebagainya Yang Bisa Kita Olah Menjadi Makanan Yang Sehat Makanan Yang Bergisi Makanan Yang Bervari Hasi Khususnya Kita Ingin Membantu Dalam Pencegahan Stunting Yang Ada Sekarang Yang Dimana Kita Ketahu Stunting Dimana-mana Sangat Tinggi Dan Khususnya Di Kutai Barat Juga Melalui Kita Melaksanakan Lomba Ini Kita Memberikan Pengetahuan Kepada Ibu-ibu Sekalian Agar Mereka Bisa Mengolah Makanan Itu Yang Tadi Anak Tidak Suka Bisa Menjadi Suka Dengan Misalnya Singkong Bisa Diolah Dengan Berbagai Macem Menu Yang Bisa Menjadi Ketertarikan Buat Anak Yang Tidak Suka Makan Ikan Dan Segala Macem Bisa Dibuat Jadi Nugget Dan Segala Macem Karena Itu Tim Penggerak PKK Melaksanakan Lomba Ini Setiap Tahun Lomba Memasak Ini Merupakan Salah Satu Cara Mengurangi Angka Stunting Melalui Edukasi Dan Sosialisasi Pentingnya Pengetahuan Mengenai Manfaat Pangan Lokal Banyak Ditemukan Di Lingkungan Sekitar Tidak Harus Bergantung Terhadap Komoditi Pangan Dari Luar Daerah Selain Itu Keterlibatan Stakeholder Juga Dibutuhkan Dalam Program Diversifikasi Pangan Sesuai Dengan Kearifan Lokal Dan Memanfaatkan Beberapa Peluang Untuk Mengurangi Angka Stunting Secara Keseluruhan Intervensi Gizi Spesifik Melalui Pemanfaatan Sumber Pangan Lokal Menjadi Solusi Untuk Menekan Angka Stunting Salah Satunya Pangan Lokal Yang Berpotensi Untuk Mencegah Stunting Yakni Adalah Singkong Ada Beberapa Jenis Singkong Yang Memiliki Kandungan Nutrisi Tinggi Yaitu Singkong Jenis Metega 2 Dan Carvita 25 Dua Jenis Singkong Ini Mengandung Empat Nutrisi Protein Dan Zinc Nutrisi Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Manusia Khususnya Pada Balita Sampai Anak Anak Yang Sedang Dalam Masa Pertumbuhan Selain Dalam Bentuk Singkong Utuh Saat Ini Singkong Mulai Dikembangkan Melalui Pengolahan Pasca Panen Untuk Menghasilkan Produk Tepung Termodifikasi Atau Yang Familiar Disebut Dengan Mokav Inovasi Ini Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mempertahankan Kualitas Nutrisi Bahan Pangan Untuk Berbagai Produk Olahan Makanan Dengan Lomba Pangan Lokal Ini Juga Sebagai Salah Satu Inovasi Dan Mengukur Kreativitas Masyarakat Akan Inovasi Dalam Pemanfaatan Bahan Makanan Lokal Mardan Swaisman Dari Kutai Barat Melaporkan Kepolisian Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Menangkap Seorang Remaja Berusia 17 Tahun Warga Samarinda Karena Kedapatan Tengah Mengedarkan Narkoba Dari Tangan Tersangka Tersebut Polisi Berhasil Mengamankan Barang Bukti Sabu Sebanyak 2 Kilogram Dengan Kualitas Tinggi Seorang Remaja Berinisial MR Yang Masih Berusia 17 Tahun Ini Hanya Bisa Tertunduk Setelah Ditangkap Jajaran Subdit 2 Di Tres Narkoba Pol Dakal Tim Tersangka MR Ditangkap Di Kawasan Sungai Kunjang Samarinda Bersama Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 2 Paket Siap Edar Pengungkapan Peredaran Narkotika Di Kawasan Sungai Kunjang Diawali Dari Laporan Penyelidikan Berhasil Mendapati Keberadaan MR Yang Tengah Membawa Sebuah Kantung Tas Biru Berisi Mi Instan Yang Diambil Dari Tepi Jalan Polisi Mencurigai Gelagat Pelaku Langsung Melakukan Pemeriksaan Terhadap MR Dan Terbukti Dari Kantung Berisi Mi Instan Itu Telah Disimpan Dua Paket Besar Berisi Sabu Seberat 2 Kilogram Dari Pengakuan Tersangka Remaja Ini Mendapat Upah 5 Juta Rupiah Untuk Menjemput Paket Barang Haram Tersebut Pada Saat Penangkapan Barang Bukti Yang Berhasil Kita Amankan Yang Paling Pokok Ini adalah Barang Bukti Sabu Sabu Kelas Yang Bagus Tidak Perlu Saya Sebutkan Kelas Jenis Yang Bagus Mungkin Kalau Dipakar Itu Biru Kelas Yang Bagus Karena Kelas Yang Bagus Tidak Mesti Harus Kristal Tapi Hasil Bakarannya Itu Kategorinya Kategori Yang Bagus Ini Sebanyak 2 Kilogram Setelah Kita Lakukan Penimbangan Terus Kemudian Juga Ada Barang Bukti Lain Seperti Uang Dunai Uang Dunai Sebesar 500 Rupiah Kemudian Tas Warna Biru Ada Handphone Terus Ini Ada Perbekalan Ada Kopi Indomie Sebenarnya Ini Untuk Memelabui Aja Tasnya Di Atas Di Baru Ini Meski Pelaku Di bawah Umur Polisi Tetap Menghukum MR Yang Telah Tiga Kali Melakukan Transaksi Peredaran Sabu Di Kawasan Sungai Kunjang Petugas Menjerat Dengan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Peredaran Narkotika Dengan Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara Andri Aprianto Dari Kota Balikpapan Melaporkan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tarakan Berhasil Membekuk Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu Di Kawasan Karanganyar Pantai Tarakan Kalimantan Utara Dari Tangan Pelaku Petugas Mengamankan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 54 Paket Serta Sejumlah Uang Hasil Penjualan Inilah Detik-detik Penangkapan Oleh Petugas BNN Kota Tarakan Terhadap Salah Seorang Narkoba Jenis Sabu Yang Terjadi Di Jalan Aki Balak Gang Borneo RT20 Karanganyar Pantai Kota Tarakan Kaltara Dalam Video Tersebut Tampak Petugas Mengamankan Pelaku Berinisial PR Dengan Barang Bukti 54 Paket Kecil Sabu Yang Dikemas Dalam Klip Plastik Kecil Seberat Total 13,43 Gram Yang Siap Diedarkan Sebelumnya Petugas Telah Melakukan Pengintai Yang Terhadap Pelaku Karena Informasi Dari Masyarakat Setempat Mencurigai Perilaku Pelaku Yang Diduga Menjual Narkoba Di Kawasan Tersebut Setelah Dilakukan Penyelidikan Di Lokasi Petugas Pun dapat Membekuk Pelaku Beserta Barang Buktinya Yang Sempat Disembunyikan Di Tempat Sampah Selain Barang Bukti Sabu Dari Tangan Pelaku Petugas Menyita Handphone Uang Sebesar 2 Juta Rupiah Serta Dompet Hitam Milik Pelaku Berisik Berinisial PR Usia 23 Tahun Barang Bukti Yang Kami Amankan Yaitu Dari Tersangka 54 Bungkus Plastik Bening Lip Berisi Serbuk Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 13,43 Gram Uang Tune Sebesar 2 Juta Rupiah Atas Perbuatannya Petugas Menjerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkoba Dengan Hukuman 20 Tahun Penjara Sementara Itu Petugas Masih Mengejar Seorang Pelaku Berinisial AZ Yang Diduga Pemilik Barang Haram Tersebut Siti Hardiani Dari Kota Tarakan Kalimantan Utara Melaporkan Badan Narkotika Kabupaten Pasir Mulai Melaksanakan Tes Urin Terhadap NS Dan PTT Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasir Dari Hasil Tes Yang Dilakukan Kepada 62 Pegawai Yang Terdiri Dari Dua Dinas Tidak Ditemukan Adanya Pegawai Yang Positif Narkoba Guna Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Pemerintah Kabupaten Pasir Bersama Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Pasir Lakukan Tes Urin Kepada PNS Dan PTT Pada Dua Dinas Yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Atau Disper Kimtan Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tatar Wang Wakil Bupati Pasir Selaku Ketua BNK Pasir Syarif Fahmasitah Asegaf Mengatakan Pelaksanaan Tes Urin Ini Sesuai Dengan Instruksi Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Tes Urin Terhadap ASN Dan PTT Di Lingkungan Pemkap Pasir Untuk Pelaksanaan Tes Urin Tidak Dilakukan Secara Acak Melainkan Sesuai Daftar Nama Yang Telah Disiapkan Oleh Kepala Dinas Untuk Pegawai Yang Tidak Hadir Pada Saat Pelaksanaan Tes Urin Diberi Waktu Satu Bulan Untuk Mengikuti Tes Ke Lab Kesda Jika Tidak Maka Akan Diberikan Sanksi Jadi Untuk Mengikat Mekanismenya Kali Ini Tidak Seperti Yang Terdahulu Kami Tetap Minta Yang Tidak Melaksanakan Tes Urin Pada Saat Hari Ini Tetap Kelap Sekedah Apabila Tidak Melaksanakan Maka Untuk PTT Gajinya Akan Kami Tunda Untuk ASN TPP Kami Tunda Nah Apabila Pada Saat Tes Urin Ini Ditemukan Kasus Positif Maka Kita Akan Langsung Menunda TPP Dan Gajih Mereka Selama Tiga Bulan Setelah Tiga Bulan Kita Akan Tes Lagi Apabila Tetap Masih Positif Maka Akan Kita Lakukan Dari Tes Urin Yang Dilakukan Kepada 34 Pegawai Disper Kimtan Dan 28 Pegawai Dinas PUTR Tidak Ada Pegawai Yang Ditemukan Positif Narkoba Nasrullah Ahmad Dari Pasir Melaporkan Selanjutnya Kami Sampaikan Terkait Jumlah Terkonfirmasi COVID-19 Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Informasi Dari Satgas Penangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Data Terakhir Yang Diterima Per 31 Mei 2022 Terjadi Penambahan Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 Sebanyak 2 Kasus Sementara Kalimantan Utara Dari Data Tanggal 31 Mei 2022 Tidak Ada Penambahan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Tidak 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 Ada Penambahan Pasien Meninggal Meninggal Dunia Sehingga Total Yang Meninggal Dunia Sebanyak 5.715 Orang Sementara Pasien Yang Masih Menjalani Perawatan 10 Orang Perkembangan COVID-19 Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tidak Ada Penambahan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Sehingga Total Jumlah Terkonfirmasi Positif Sebanyak 45.240 Kasus Untuk Data Pasien Sembuh Tidak Ada Penambahan Sehingga Total Pasien Sembuh Sebanyak 44.373 Orang Tidak Ada Penambahan Kasus Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Sehingga Pasien Meninggal Dunia Total Sebanyak 856 Orang Sementara Sementara Yang Dirawat Sebanyak Dua Orang Terima Kami akan Kembali Usaja Jidah Pariwara Berikut Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Semua Warga Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari ini Rekrutmen P3K Diharapkan Menjadi wawenang daerah sebab pemerintah setempat mengetahui kebutuhan yang diperlukan. Bahkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mengharapkan putra-putra daerah dapat menempati wilayah kerja tersebut. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah meminta regulasi untuk rekrutmen P3K baik untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi wawenang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Edi menilai wawenang ini penting sebab Kabupaten mengetahui secara pasti kebutuhan dan kriterianya untuk pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan menjadikannya status P3K. Jika rekrutmen diserahkan ke pemerintah pusat dan dilakukan seleksi terbuka secara nasional maka SDM di wilayah Pulau Jawa lebih unggul. Namun saat dilakukan penempatan banyak para P3K yang akhirnya mundur karena tempat yang dituju tidak sesuai dan SDM lokal yang berpotensi di wilayah tersebut tersisihkan dari peluang ini. Yang sekarang ini yang harus diperjuangkan P3K itu. Jadi diperjuangkan itu supaya pemerintah pusat itu tidak tersentralistik dalam proses rekrutnya. Kami sedang menuntut memperjuangkan itu agar P3K itu dengarkan, libatkan kami di Kabupaten. Misalkan kami berkinginan guru yang 5 tahun ke atas honornya itu tidak dites dan kalau itu ada seleksi itu seleksi lokal kita saja. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengakui terhadap aturan dari pemerintah pusat namun Edi berharap wawenang rekrutmen ini bisa dipertimbangkan agar pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bisa optimal dengan diisi putra daerah lokal yang sudah lama mengerti kondisi wilayahnya. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap atau Rehab yang dicanangkan BPJS Kesehatan ini guna membantu masyarakat yang menunggak dalam pembayaran Iuran BPJS. Masyarakat yang menunggak pembayaran Iuran BPJS selama 3 bulan lebih bisa melakukan pembayaran secara berangsur-angsur. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat BPJS Kesehatan memberikan layanan melalui Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap atau Rehab. Program ini dilakukan mengingat masyarakat banyak yang menunggak pembayaran Iuran BPJS Kesehatan saat pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat dirasa berat untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan yang sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Dengan adanya program Rehab, masyarakat yang menunggak Iuran selama lebih dari 3 bulan bisa mengangsur pembayaran setiap bulan dengan batas maksimal angsuran selama 12 bulan. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kalteng Seltim Tara, Priohadi Susatyo, menjelaskan program Rehab ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dalam pembayaran Iuran BPJS. Sehingga dengan adanya program Rehab, Kartu JKN bisa aktif kembali. Bahwa Rehab ini adalah program untuk membantu masyarakat peserta JKN yang sedang kesulitan untuk membayar premi. Kita tahu pandemi ini mempengaruhi pendapatan masyarakat. Maka untuk mempermudah dan meringankan, kita ada yang namanya program Rehab. Diharapkan masyarakat bisa membayar secara bertahap dengan cicilan tadi. Sehingga ini bisa meringankan dan akhirnya bisa dilunasi serta aktif kembali Kartu JKN-nya. Seperti diketahui, Kalimantan Timur salah satu provinsi yang masyarakatnya banyak menunggak Iuran BPJS Kesehatan. Priohadi menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Rehab di media masa, media sosial, serta menempelkan selebaran di sejumlah UMKM, yang mana sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Febiola Aziz dari Kota Samarinda, melaporkan. Seorang pria warga Kutai Kartanegara diamankan polisi usai menebar teror ancaman pembunuhan dan mengambil kotak amal di sejumlah masjid. Menyusul beredarnya potongan video CCTV, adanya aksi pencurian kotak amal di beberapa masjid. Berikut selebaran kertas ancaman pembunuhan pengurus masjid. Pelaku aksi teror terhadap sejumlah pengurus masjid dan pencurian kotak amal berhasil diciduk petugas kepolisian di wilayah Kecampatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara kemarin. Tersangka berinisial MS, pria paruh bayah ini diamankan tim aligator Polres Kukar. Berikut barang bukti sarung, batu, sepeda motor, kertas fotokopi surat berisi ancaman, dan kotak amal langgar Al-Huda Timbau, Tenggarong. Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wintama menyebut, berdasarkan pengakuan pelaku, MS berbuat seperti itu akibat stres terhimpit masalah perekonomian, karena tidak ada keluarga yang memperhatikan kehidupannya. Segara melakukan interogasi terhadap terduga pelaku tersebut dan mengakui benar telah melakukan pencurian kotak amal di beberapa tempat yang salah satunya adalah kotak amal milik langgar Al-Huda dengan cara memecahkan kotak amal tersebut menggunakan bongkan batu dan juga menaruh selembaran. Kertas berisi tulisan perintah untuk menyerahkan uang dan ancaman membunuh apabila tidak dipenuhi. Terutama itu di pengurus atau panitia masjid yang didatangi oleh terduga pelaku. Pelaku memiliki istri dan anak di Jakarta dan Balikpapan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan meminta-minta kepada orang lain. Saya jengkel kepada pemimpin sekarang, cari duit. Jengkel, jengkel kenapa Pak sama pemimpin sekarang? Seperti di daerah saja, bikin rumah mewah-mewah di sana tapi tidak diperbunuhkan. Banyaknya masyarakat yang memisir, kenapa tidak dikasih? Bapak ngancam-ngancam itu, ngancamnya gimana kan ada tulisan Bapak mau bunuh tuh? Emang mau bunuh Pak? Emang mau bunuh? Oh gitu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pengancaman dan pencurian dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara dan saat ini polisi masih akan melakukan pemeriksaan dengan pihak terkait permasalahan kejiwaan dari pelaku. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Sebagai perumahan Anda dalam beraktivitas di esok hari, berikut informasi perakian cuaca dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi ini berlaku untuk esok 2 Juni 2022, selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada berita mengenai penyelundupan bolpres ilegal. Tim Gabungan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 13 Tarakan tangkap kapal kayu yang membawa muatan ilegal. 116 karung balpres tanpa dokumen resmi diamankan. Selain itu, 4 anak buah kapal ABK diindikasi menggunakan narkoba. Hari ini, 1 Juni 2022, masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini untuk mengingat kembali bahwa Pancasila merupakan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. TVRI etang. Terima kasih.